Halo para moviemania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya Sebelumnya, Mimin dan seluruh tim The Sibling ingin menyampaikan turut berbela sungkawa atas terjadinya kecelakaan yang menimpa maskapai penerbangan Sriwijaya Air Semoga semua korban diberikan tempat terbaik oleh Tuhan dan seluruh keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan Oke, hari ini Mimin mau merekomendasikan beberapa film yang terkait dengan kecelakaan penerbangan yang diambil berdasarkan kisah nyata maupun fiksi Selama ini, pesawat terbang dipercaya menjadi mode transportasi yang paling aman dibandingkan lainnya Kecelakaan pesawat sangat jarang terjadi dibandingkan dengan kecelakaan transportasi darat atau laut Namun, jika terjadi kecelakaan pesawat, maka akibat yang ditimbulkan bisa lebih fatal Korban yang ditimbulkan bisa lebih besar Untuk menyelidiki penyebab kerusakan pesawat yang menyebabkan kecelakaan pun tidak mudah Peristiwa kecelakaan pesawat bisa menjadi berita yang besar Karena itu, ada banyak film yang mengisahkan tentang kecelakaan pesawat Bahkan, beberapa di antaranya ada yang diangkat dari kisah nyata Berikut ini beberapa film yang menceritakan tentang kecelakaan pesawat Yang pertama, ada film dengan judul United 93 Film ini terinspirasi dari kejadian pembajakan pesawat di Amerika pada September 2001 silam Empat pesawat dibajak untuk menabrak menarkembar WTC Dan dari empat pesawat yang dibajak, pesawat United Airlines Flight 93 Ini satu-satunya yang tidak mengenai target Namun, pesawat jatuh di Pennsylvania, Amerika Serikat Film ini menceritakan tentang aksi heroik para penumpang pesawat Untuk menggagalkan rencana sang teroris Perjuangan para penumpang melawan pembajak di ruang kokpit terekam di kotak hitam Semua kru pesawat dan penumpang meninggal dalam tragedi tersebut Yang kedua, ada film dengan judul Flight Film Flight bercerita tentang aksi heroik seorang pilot bernama Wipe Whiteacker saat mengendalikan pesawat yang mengalami kerusakan mesin Wipe sangat handal saat menghadapi tantangan yang mengancam nyawanya dan seluruh penumpang pesawat Bahkan, dia mengendalikan pesawat dalam keadaan terbalik agar mendapatkan kestabilan Sayap pesawat sempat menabrak bagian atas gedung sebelum mendarat di sebuah lapangan Namun sayangnya, dia tetap didakwa bersalah Karena malam sebelumnya, dia mengkonsumsi alkohol dan obat terlarang Sehingga, walaupun aksinya berhasil menyelamatkan banyak penumpang Tetapi, dia tetap dijatuhi hukuman karena hal itu Yang ketiga adalah film dengan judul Sully Film ini berkisah tentang seorang pilot bernama Casely Sully Sullenberger Yang diperankan oleh aktor senior Tom Hanks Film Sully diangkat dari kisah nyata perjuangan seorang pilot bernama Sully Saat mesin pesawat mati akibat ditabrak oleh kawanan burung Akibat insiden tersebut, Sully terpaksa mendaratkan pesawat di sungai Hudson Dia pun mendapat investigasi atas keputusannya Yang sangat beresiko tersebut Film tersebut menggambarkan betapa keputusan dan keahlian pilot sangat berperan dalam kondisi kritis Yang keempat, ada film dengan judul Aftermeade Aftermeade diangkat dari kisah nyata tragedi tabrakan pesawat Tupolev Tu-154M Milik Baskirian Airlines dan pesawat kargo DHL Film ini rilis tahun 2017 Dibintangi oleh aktor papan atas Arnold Schwarzenegger sebagai Roman Istri dan anak perempuan Roman menjadi korban dalam tabrakan tersebut Roman mencari petugas pengatur lalu lintas udara yang bertugas saat itu Namun ternyata petugas tersebut sudah pindah dan mengganti identitasnya karena merasa bersalah Atas insiden tabrakan tersebut Roman tidak menyerah dan tetap berusaha membalas kematian istri dan anaknya Yang kelima, ada The Captain Film produksi Tiongkok yang dirilis tahun lalu ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata Bercerita tentang pesawat Sichuan Airlines 8633 Yang mengalami situasi darurat di atas dataran tinggi Tibet Saat berada di atas ketinggian 32.000 kaki, kaca depan pesawat tiba-tiba retak dan pecah Seorang kopilot terseret keluar tetapi beruntung dia masih bisa bertahan Ketegangan adegan semakin memuncak karena pesawat dikelilingi oleh awan dan badai Dan radio untuk berkomunikasi dengan bandara tidak berfungsi Pilot harus mengambil keputusan yang tepat agar bisa membawa pesawat dengan selamat Tak hanya pilot, semua kur pesawat dan pramugari juga bekerja sama Untuk menjaga keselamatan penumpang Film tentang kecelakaan pesawat berikutnya yakni Case Away Film ini dirilis pada tahun 2000 Disutradarai dan diproduseri oleh Robert Zemeckis Film ini dibintangi oleh Tom Hanks dan Helen Hunt Case Away berkisah tentang Chuck Nolan yang bekerja di perusahaan ekspedisi FedEx Dia pun harus meninjau cabang perusahaan di Pasifik Selatan Namun pesawat yang ditumpanginya jatuh Seluruh awak dalam pesawat itu meninggal kecuali dirinya Dan dia pun terdampar di sebuah pulau tidak berpenghuni di tengah samudera Film ini membuat Tom Hanks dinominasikan sebagai aktor terbaik di Academy Awards ke-73 Yang terakhir ada film dengan judul Alive Film tentang kecelakaan pesawat ini dirilis pada tahun 1993 Film ini disutradarai oleh Frank Marshall Alive dibintangi oleh Ethan Hawkey, Josh Hamilton, Vincent Spano, Bruce Ramsey, John Himes, Newton, Eliana Douglas, dan Danny Nucci Alive berkisah tentang kecelakaan pesawat yang ditumpangi para pemain rugby dari Uruguay Pesawat ini jatuh di kawasan Gunung Andes pada 13 Oktober 1972 Dari 45 penumpang, hanya 16 yang selamat untuk bertahan hidup Korban selamat terpaksa memakan jenazah temannya sendiri Tim pencari yang dikerahkan kesulitan mendeteksi lokasi kecelakaan Karena sulitnya medan Beberapa film tentang kecelakaan dan tragedi dalam penerbangan di atas harus kamu tonton Wawasanmu tentang dunia penerbangan akan bertambah dan menyadari Bahwa menjadi pilot bukan pekerjaan yang mudah Sekian dari The Sibling, terima kasih dan sampai jumpa